Presiden Jokowi mulai cawe-cawe terkait sosok pemimpin Indonesia ke depan. Salah satunya tentang sosok capres PDIP Ganjar Pranowo. Kehadiran Jokowi dalam rakernos PDIP Selasa kemarin menegaskan sosok Ganjar merupakan pemimpin bernyali. Jokowi juga menegaskan cawe-cawe dilakukan demi kepentingan negara. Sekaligus menjaga transisi ke pemimpinan nasional agar berjalan baik tanpa ada riak-riak membahayakan negara dan bangsa. Maka dari itu dirinya tidak akan diam dan memilih cawe-cawe. Kemudian kalau pemimpin ke depan seperti Pak Ganjar Pranowo, yang paling penting itu memang nyali itu nomor satu. Berani itu nomor satu. Berani dan punya nyali. Dan saya lihat Pak Ganjar punya. Cawe-cawe itu sudah saya sampaikan bahwa saya, Menjadi kewajiban moral, menjadi tanggung jawab moral saya sebagai presiden dalam masa transisi ke pemimpinan nasional di 2024, yang harus menjaga agar isi ke pemimpinan nasional serentak, di pres, itu bisa berjalan dengan baik tanpa ada riak-riak yang membahayakan negara dan bangsa. Masa riak-riak yang membahayakan negara dan bangsa saya disuruh diam. Jokowi juga memastikan upaya ini tidak menyimpang dari konstitusi. Dengan begitu, dia berharap agar pembangunan tetap berlanjut meski ada transisi ke pemimpinan. Selamat menikmati. Selamat menikmati.